Halo teman-teman, para sahabat bonsai, juga para penggemar tanaman hias, tanaman langka, para pecinta alam, pecinta hutan, maupun para pecinta pohon mangrove. Sekarang saya berada di hutan mangrove yang di selatan dan pasar dekat benua. Hutan yang cukup luas, ratusan hektare. Ini salah satu mangrove yang tergolong sangat besar untuk ukuran mangrove. Dan bagaimana akarnya yang jumbo mencengkram sebagai karakter dari tanaman bakau. Karena airnya kalau pas lagi naik, ini sebagian besar dia akan rendam air. Ini bagi saya ini cukup menarik karena bentuk tumbuhnya yang secara natural, sangat bagus. Ini bisa juga menjadi inspirasi bagi kita para penggemar bonsai yang bisa diaplikasikan pada tanaman lain. Kalau teman-teman mau membuat bonsai mangrove, sebenarnya bisa membeli bibit. Sudah ada teman-teman yang menjual bibitnya. Hanya saja model bonsainya itu harus disesuaikan dengan habitat aslinya yang memakai kaca seperti kita membuat akwarium. Dan dengan perawatan yang bagus agar mangrovenya mau tumbuh dengan baik. Tetapi bagi saya kita tidak perlu membuatnya, kita menikmati sambil jalan-jalan pagi di jalan setapak di selah-selah Udan Manggrove yang eksotis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! dikembangkan. Demikianlah sekilas tentang pohon mangrove yang berada di hutan mangrove ini. Pada teman-teman yang mungkin suka jalan-jalan, bisa ini jadi tempat alternatif ke sini. Hutannya cukup rindang karena pohon-pohon mangrove-nya sudah sangat rapat dan tinggi-tinggi. Bentuknya ada yang lurus kelak-kelak begitu untuk kita lihat di sini. Mudah-mudahan informasi ini berguna dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share dan terima kasih atas waktunya sudah menonton videonya. terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya.